Bagaimana ini mungkin? Si E-Haw terkejut, itu hanya serangan telapak tangan biasa yang sepertinya tidak mengandung banyak kekuatan. Namun, saat telapak tangan itu mengenai tubuhnya, dia merasakan kekuatan mengerikan seperti banjir yang menerjang dirinya. Dalam sekejap, kekuatan ganas ini meresap ke dalam paru-parunya, melukai tubuhnya dengan parah. Bahkan ada beberapa tulang yang mengeluarkan suara retakan ringan. Dia berdiri di tanah dan menopang dirinya dengan sekuat tenaga. Dia menahan keinginan untuk memuntahkan darah dan meluncur sejauh ratusan meter, meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah sebelum akhirnya berhenti. Telapak tangan tanpa klep benar-benar kuat. Siaping sangat puas dengan kekuatan serangan telapak tangan. Meskipun dia telah mempelajari sedikit misteri telapak tangan tanpa klep melalui pencerahan sistem, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melepaskannya. Saat dia melancarkan serangan telapak tangan tadi, misteri seni bela diri dari telapak tangan tanpa klep mengalir ke dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah berada di alam halus. Serangan telapak tangan biasa adalah hal yang wajar dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Namun, teknik telapak tangan ini luas dan mendalam. Ia memiliki kekuatan tingkat raja yang tiada taranya. Meskipun saya mendapat pencerahan dari sistem, saya baru saja memulai. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah sepenuhnya menguasainya. Saya punya untuk berlatih lebih banyak sebelum saya bisa menguasainya. Mungkin saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan lebih banyak musuh. Mata Xiaoping berbinar saat dia menatap Xiaoping di kejauhan. Suara mendesing. Pada saat ini, sebelum Xiaoping sempat bereaksi, Xiaoping menyerang lagi dari jauh. Serangan telapak tangan biasa datang dari jarak ratusan meter, mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang menakutkan di udara. Seolah-olah Buddha telah turun, sebuah cetakan telapak tangan besar jatuh dari langit dan menguncikinya. Dimanapun dia bersembunyi, dia tidak bisa melarikan diri. Oh tidak, Xiaoping sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Namun, tubuhnya masih berada di udara. Tidak ada tempat baginya untuk meminjam kekuatan. Bahkan jika dia ingin menghindar, itu tidak mungkin. Dengan keras, seluruh tubuhnya terlempar. Tubuhnya terbang di udara dan anggota tubuhnya kehilangan kekuatan. Pedang panjang di tangannya juga jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Namun, ini hanyalah permulaan. Xiaoping tidak menunggu Xiaoping jatuh dari langit. Dia menyerang terus-menerus dengan serangan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara dan mengelilingi tubuh Xiaoping sepenuhnya. Bang-bang-bang. Segera, serangkaian suara ledakan terdengar di seluruh ruang pertempuran, dan tubuh Xiaoping terus-menerus diserang oleh kekuatan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Karena gravitasi, tubuhnya ingin jatuh ke tanah, namun ia terkena telapak tangan. Saat tubuhnya terangkat ke titik tertinggi dan hendak membentur atap, ia ditampar lagi. Satu tamparan ke atas, satu tamparan ke bawah, menjaga ritme tertentu. Setelah lebih dari selusin serangan berturut-turut, Xiaoping seolah-olah ditampar seperti bola karet. Dia bahkan sengaja mengendalikan kekuatan setiap serangan telapak tangan agar tidak membunuh Xiaoping. Ini, ini. Para siswa elit yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Xiaoping jelas berada di atas angin dan bisa mengalahkan Xiaoping dalam sekejap. Namun, dalam sekejap mata, Xiaoping telah berubah menjadi bola dan dipukuli oleh Xiaoping. Bajingan, hentikan, segera hentikan. Xiaoping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia memuntahkan seteguk darah. Energi telapak tangan melewati udara dan masuk ke tubuhnya. Energi ki yang menakutkan bergetar di dalam tubuhnya, menghancurkannya dengan gila-gilaan. Tidak apa-apa jika dia hanya terluka parah. Lagi pula, sebagai seorang seniman bela diri, siapa yang belum pernah terluka sebelumnya? Tapi sekarang, dia dimainkan seperti bola karet, seperti mainan. Baginya, itu hanyalah sebuah penghinaan besar. Dia telah kehilangan seluruh martabatnya. Ya, telapak tangan ini harusnya seperti ini. Inilah yang disebut telapak tangan tanpa tepuk. Artinya jantung pencaksilat berada dalam keadaan halus, dan hati itu seperti cermin. Dapat bergerak sesuai keinginan seseorang, dan itu wajar. Kedalaman seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya mengalir di hati Xiaoping, dan dia merasa sangat riang. Meskipun ini adalah pengalaman yang menyakitkan bagi Xie Hao, ini adalah rekan tanding yang sangat baik bagi Xiaoping. Saat dia menamparkan telapak tangan demi telapak tangan, dia mengedarkan teknik budidaya di tubuhnya dan merasakan jejak dari setiap serangan telapak tangan. Mengenai penggunaan kekuatan telapak tangan, pemahamannya tentang telapak tangan tanpa tepuk semakin dalam. Seolah-olah inti dari teknik seni bela diri ini telah diintegrasikan ke dalam darahnya. Meskipun dia telah tercerahkan oleh sistem dan sepertinya telah mempelajari klaples palem, itu hanyalah permulaan. Adapun tingkat seni bela diri yang lebih dalam, dia perlu memahaminya secara perlahan. Kita harus tahu bahwa klaples palem memiliki total sembilan lapisan kekuatan. Saat ini, dia baru memahami lapisan pertama. Kekuatan penghancur setiap lapisan telapak tangan tanpa klep 10 kali lebih kuat dibandingkan lapisan sebelumnya. Lapisan pertama adalah kekuatan terkuat dan paling ganas, cukup untuk menghancurkan batu dan membelah emas. Dengan serangan telapak tangan, kekuatan telapak tangan itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan telapak tangan penaklub naga yang legendaris, yang dikatakan sebagai yang terkuat dan paling ganas, mampu menundukkan naga dan harimau, mungkin hanya berada pada level ini. Jika dia bisa memahami lapisan kedua dan melapisi kedua lapisan tersebut, kekuatan penghancurnya tidak akan terbayangkan. Saat Xiaoping hendak memahami lebih lanjut, jeritan babi terdengar dari udara, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Hah, akui kekalahan. Xiaoping tidak menyangka Xiaoping akhirnya tidak mampu menahan penyiksaan dan memilih untuk mengaku kalah. Dengan suara, dingdong, suara mekanis datang dari ruang pertempuran, Xiaoping menang. Segera, dua bola energi menyelimuti Xiaoping dan Xiaoping, segera memisahkan mereka. Xiaoping akhirnya terbaring di tanah, terengah-engah. Dia tidak perlu lagi dipukuli oleh Xiaoping. Pada saat ini, Xiaoping tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Semua tulangnya patah. Bahkan jika dia direndam dalam larutan nutrisi bermutu tinggi, dia membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih sepenuhnya. Mengapa kamu mengaku kalah? kata Xiaoping dengan tidak senang, menatap Xiaoping. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia mungkin bisa memahami lebih banyak tentang misteri telapak tangan tanpa klep. Manfaatnya tidak terbatas. Tapi sekarang Xiaoping memilih untuk mengaku kalah, dia kehilangan kesempatan untuk terus memahaminya. Kenapa dia mengaku kalah? Mendengar ini, Xiaoping sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Orang ini benar-benar tahu cara melontarkan komentar sarkastik. Tidakkah dia melihat betapa menyedihkannya dia sekarang? Jika dia tidak memilih untuk mengaku kalah, siapa yang tahu betapa dia akan semakin dipermalukan oleh bajingan ini? Dia juga seorang mahasiswa elit Universitas Yan Huang, seorang ahli bela diri. Sekarang, di ruang pertarungan, di depan banyak orang, dia dipukuli seperti bola oleh orang ini. Ini benar-benar memalukan dan terhina. Bahkan jika dia kalah dalam duel ini, dia juga akan kehilangan seribu batu energi. Ini jelas merupakan kerugian besar. Xiaoping merasa sangat sedih karena kehilangan uang dalam jumlah besar ini. Seolah-olah Xiaoping telah memotong sepotong daging dari tubuhnya. Sungguh menyakitkan. 492. Kamu benar-benar mengecewakanku. Xiaoping memandang Xiaoping dengan merendahkan. Baru saja, kamu berteriak-teriak untuk menunjukkan padaku bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Sekarang, kamu melakukan ini padaku. Pertarungannya bahkan belum berakhir, dan kamu mengaku kalah. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiaoping memerah dan kemudian ungu. Dia memikirkan kembali apa yang baru saja dia katakan. Dia membual tentang bagaimana dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan menyempurnakan ilmu pedangnya. Dia juga pernah mengatakan bahwa mustahil bagi siswa baru ini untuk mengalahkannya. Dia ingin dia mengetahui perbedaan di antara mereka. Tapi sekarang, dia terpaksa berada dalam situasi putus asa hanya setelah beberapa langkah. Ia bahkan terpaksa mengaku kalah. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia terpaksa menyerah di depan anak ini. Ketika dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi, dia sangat malu hingga ingin membenamkan kepalanya di tanah. Dia tidak ingin mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Ini terlalu memalukan. Kamu membual tentang betapa kuatnya ilmu pedangmu, mengatakan bahwa kamu adalah seorang elit seni bela diri dan bahwa ilmu pedangmu telah sempurna. Mengapa kamu begitu berkulit tebal? Apakah ini wajar? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Persetan denganmu, Xia Ping, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xia Hao akhirnya tidak tahan lagi. Mulut bajingan ini terlalu hina. Itu bahkan lebih merusak daripada seni bela dirinya. Setiap kata-katanya kasar, dan dia benar-benar kalah. Apa yang dia maksud dengan berkulit tebal itu wajar? Apakah dia, Xia Hao, orang yang tidak tahu malu? Setelah menerima provokasi seperti itu secara berturut-turut, darah di tubuhnya bergejolak, dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Dia telah dengan paksa menekan luka di tubuhnya, tapi sekarang dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia batuk seteguk darah di tempat, menodai tanah menjadi merah. Dengan keras, kelopak matanya berputar dan dia jatuh ke tanah. Mulutnya berbusa dan pingsan. Pingsan karena marah. Xia Ping tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang pingsan karena marah. Ketabahan mental anak ini terlalu lemah. Dia tidak bisa menerima provokasi apapun. Wuss! Saat ini, dua atau tiga staff medis bergegas masuk dari luar ruang pertempuran. Mereka sepertinya tahu apa yang terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka meletakkan Xia Hao di atas tandu dan membawanya keluar, berencana pergi ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Saat ini, di lantai pertama menara pelatihan. Banyak siswa elit berhenti berlatih dan menonton duel di layar lebar. Mereka semua sangat tertarik dengan duel ini dan berdiskusi satu sama lain sambil mengutarakan pendapatnya. Semuanya, berhenti berdiskusi, Xia Ping ini pasti akan kalah. Itu benar. Meskipun dia telah mengembangkan teknik budidaya pertahanan yang kuat, itu hanyalah teknik pertahanan yang kuat. Seperti kata pepatah, jika kamu bertahan terlalu lama, kamu pasti akan kalah. Xia Hao juga mahir dalam keterampilan pedang tingkat raja, jadi kekuatan serangannya sangat kuat. Cepat atau lambat, dia akan menembus cangkang kura-kura anak itu dan beri dia pelajaran. Anak itu benar-benar bodoh. Kehilangan seratus batu energi saja tidak cukup, namun dia sebenarnya dengan bodohnya ingin kehilangan seribu batu energi. Kebodohan tidak bisa disembuhkan, tapi aku suka mahasiswa baru seperti ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Beberapa teman Xia Hao sangat senang dengan diri mereka sendiri. Mereka mengobrol santai, semuanya percaya bahwa Xia Hao pasti akan memenangkan duel ini. Itu karena dalam sejarah Universitas Yan Huang, ada contoh mahasiswa baru yang mengalahkan seniornya, tapi itu sangat jarang terjadi. Mereka sangat langka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk unikon, dan dapat dihitung dengan satu tangan. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa Xia Ping tidak memiliki peluang untuk menang. Faktanya, bukan hanya mereka. Bahkan yang lain pun memiliki pemikiran yang sama. Pada saat ini, suara mekanis terdengar di aula lantai pertama. Xia Ping menang. Apa? Mendengar suara tersebut, aula di lantai satu yang semula dalam keadaan bising tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua terkejut dengan berita yang tiba-tiba ini, dan mereka sama sekali tidak siap. Beberapa saat yang lalu, dikatakan bahwa Xia Hao lebih unggul, tetapi dalam sekejap mata, Xia Hao kalah, dan Xia Ping menang. Mustahil. Seorang siswa elit tidak dapat menerima kenyataan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengapa? Mengapa omong kosong ini asteris T Xia Ping menang? Anak itu baru mahasiswa baru, bagaimana dia bisa mengalahkan Xia Hao. Memang benar, ini terlalu berlebihan. Teknik telapak tangan macam apa ini? Dia sebenarnya menggunakan Xia Hao sebagai bola untuk memukul. Mengerikan, terlalu buruk. Saya tidak menyangka kesenjangan antara keduanya begitu besar. Xia Hao bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya tidak bisa membayangkan betapa kejamnya Xia Ping ini. Banyak siswa elit yang terkejut. Mereka juga melihat adegan Xia Hao dipukuli dengan santai oleh Xia Ping. Itu sama menyedihkannya dengan anjing mati, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya, dia justru memaksa Xia Hao untuk menyerah dan mengaku kalah. Kita harus tahu bahwa Xia Hao adalah siswa elit, dan dia bisa dikatakan disukai oleh surga. Kebanggaan orang seperti itu sangatlah tinggi. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan membuat keputusan yang memalukan. Telapak tangan tanpa tepuk, ini telapak tangan tanpa tepuk. Namun, Dekan Zhao yang segera menyadari bahwa ini adalah teknik bela diri raja yang diperoleh Xia Ping, telapak tangan tanpa klep. Selain itu, dia secara pribadi mengajarkannya kepada Xia Ping. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia jelas baru saja mengajarkannya kepada Xia Ping, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar mempelajarinya. Apalagi dia sudah menguasainya. Orang yang paling terkejut dengan kejadian itu tidak lain adalah dia. Sebelumnya, ia masih mengatakan bahwa teknik bela diri ini sangat sulit untuk dikembangkan, dan sejauh ini, selain pendirinya, belum ada orang yang berhasil mengolahnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia telah mempelajarinya dalam sekejap mata. Zhao yang merasa otaknya berhenti berpikir, dan dia tidak bisa menahan rangan di dalam hatinya. Sungguh monster, ini jelas merupakan monster yang tiada taranya. Dia telah mempelajari teknik raja bela diri dalam sekejap. Hal semacam ini terlalu dilebih-lebihkan, dan entah berapa banyak orang yang akan terkejut jika tersiar kabar. Saat ini, si Ye Hao jatuh ke tanah, muntah darah dan tidak sadarkan diri. Dia dibawa pergi oleh staf medis untuk perawatan darurat, dan Xia Ping juga turun dari lantai dua. Banyak siswa elit menoleh, dan ekspresi mereka sangat rumit. Sejak berdirinya kawasan elit Universitas Yan Huang, telah terjadi banyak duel antara mahasiswa baru dan senior, namun berapa kali mahasiswa baru menang dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang, ada satu lagi. Xia Ping, selamat atas kemenangannya. Kali ini, kamu kaya. Dekan Zhao yang maju untuk memberi selamat padanya. Saya menang, tapi itu tidak memuaskan. Xia Ping berkata dengan acu tak acu, omong-omong, apakah para senior di kawasan elit hanya berada pada level ini? Mereka adalah sampah yang bisa dibunuh dengan satu tamparan, dan mereka benar-benar berani menantangku. Bukankah ini memberiku uang? Sejujurnya, saya sangat kecewa. Apa? Mendengar ini, semua siswa elit yang hadir melebarkan mata karena marah. Kata-kata Xia Ping tidak hanya ditujukan pada Xia Hao, tetapi jelas-jelas mengejek semuanya. Xia Ping, jangan berpikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu mengalahkan Xia Hao. Kamu hanya beruntung. Siapa di sini yang bukan seniormu? Anda sebaiknya tetap low profile. 493. Kamu tidak yakin? Xia Ping menyadari bahwa orang yang melompat paling bahagia adalah rekan Xia Hao. Dia mungkin jengkel karena dia telah mengalahkan Xia Hao dan mempermalukannya di depan umum. Baiklah, tadi aku belum puas. Kenapa kita tidak bertaruh juga? Dia memandang acu-ta'acu pada siswa elit dengan potongan cepat dan memberikan sarannya. Apa? Semua siswa elit yang hadir terkejut ketika mendengar ini. Orang ini belum puas. Dia masih ingin mencari seseorang untuk berduel. Siswa elit dengan potongan cepat memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia kaget dengan kata-kata Xia Ping. Dia telah melihat pertarungan antara Xia Ping dan Xia Hao. Bahkan Xia Hao telah dipermalukan oleh Xia Ping di depan umum dan dipukuli seperti anjing mati. Bahkan jika dia naik, dia mungkin akan berakhir dalam situasi yang sama. Dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Apakah kamu takut sekarang? Xia Ping berkata dengan nada meremehkan, aku ingin tahu siapa di antara kalian yang begitu kasar dan sombong tadi. Kalian semua melompat keluar dan berteriak-teriak untuk memberiku pelajaran. Kupikir kalian semua luar biasa, tapi aku tidak berharap semuanya kamu menjadi pengecut. Kamu bertingkah seperti pengecut ketika bertemu lawan yang kuat dan menginjak-injak yang lemah. Sejujurnya, kalian semua hanyalah sekelompok orang tidak kompeten yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kamu ingin maju ke alam raja. Anda hanya bermimpi. Kata-kata ini sangat menyinggung. Itu seperti sebuah tamparan di wajah mereka. Di hadapan banyak orang, wajahnya ditampar hingga bengkak. Mereka ingat bagaimana mereka bekerja sama dan terus-menerus mengejek Xia Ping. Mereka mengatakan bahwa jika dia tidak setuju dengan duel tersebut, dia adalah seorang pengecut yang tidak mengharumkan namanya. Kata-kata ini sangat kejam dan menusuk. Tapi sekarang, keadaan telah berubah. Sekarang giliran Xia Ping yang mengejek mereka. Mereka semua sangat marah hingga wajah mereka memerah. Apa katamu? Wajah seorang siswa elit memerah saat dia menatap Xia Ping. Kamu tidak hanya lemah, tapi kamu juga tuli. Xia Ping berkata dengan malas. Saya dapat mengatakan dengan jujur bahwa Anda semua pengecut. Pulanglah dan bertani. Jangan bercocok tanam di sini. Jalani kehidupan yang damai di masa depan. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari. Kekuatan Anda saat ini adalah batasmu. Kamu harus menghadapi kenyataan. Kalau tidak, ketika perang antara ras manusia dan ras iblis pecah, kalian semua akan menjadi umpan meriam. Tidak masalah jika kalian melukai diri sendiri, tapi jika kalian menyakiti umat manusia, kalian semua akan dipakukan di sana. Pilar rasa malu dan dikritik oleh banyak orang. Jalani kehidupan yang damai. Para siswa elit yang hadir sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Kita harus tahu bahwa mereka adalah siswa elit, dan siapapun dari mereka akan segera naik ke posisi tinggi jika mereka keluar. Jika mereka bukan jenderal, mereka akan menjadi petinggi sebuah vaksi. Siapa yang bisa meremehkan mereka? Tapi menurut kata-kata orang ini, mereka hanya bisa kembali membajak sawah dan tidak memikirkan semua umum kosong ini sepanjang hari. Dia bahkan meminta mereka untuk mengenali kenyataan. Dia meremehkan mereka. Siaping, jangan melangkah terlalu jauh. Beberapa siswa elit sangat sedih. Ada bola api di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya wajah mereka ditampar oleh mahasiswa baru di depan umum. Hal itu membuat mereka meragukan kehidupan mereka. Kapan mereka pernah begitu dirugikan dan ditampar mukanya oleh mahasiswa baru? Wajah Dekan Zhao yang juga bergerak-gerak. Ia pun merasakan sakit hati terhadap para siswa elit tersebut. Jelas sekali bahwa dia menamparkan mereka sampai mati. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Jika kamu punya nyali, datang dan gigit aku. Siaping memicinkan mata ke arah mereka dan berkata dengan arogan, tapi sepertinya kamu tidak punya nyali. Lagi pula, kemampuanmu memang seperti itu. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menindasmu para pengecut. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Aku akan kembali tidur. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan ingin pergi. Berhenti. Seorang siswa elit berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk menghentikan kepergian Siaping. Jika Siaping diizinkan pergi sekarang, tidak terbayangkan rumor seperti apa yang akan menyebar nanti. Pada saat itu, seluruh sekolah mungkin akan berpikir bahwa siswa elit ini hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka bahkan tidak berani menerima tantangan mahasiswa baru dan semuanya pengecut. Meski tak mengaku dirinya adalah orang-orang seperti itu, namun perkataan publik mampu meluluhkan emas. Setelah dipermainkan oleh orang ini, reputasi apa yang tersisa? Mereka mungkin tidak akan bisa mengangkat kepala keluar. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Siswa elit itu mengertakan gigi dan berkata, saya tidak percaya bahwa mahasiswa baru seperti Anda benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dia bertekad. Dia pasti tidak bisa membiarkan Siaping pergi seperti ini. Kalau tidak, apa pendapat orang lain tentang dia? Ya, apakah kamu tidak ingin berkelahi? Kami akan memenuhi keinginan Anda. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Izinkan saya bergabung juga. Saya harus memberitahu anak ini apa artinya menjadi senior. Saya juga. Segera, tujuh atau delapan siswa elit berdiri dan mengertakkan gigi. Kebanyakan dari mereka adalah kaki tangan si Ye Hao. Mereka semua tidak tahan dengan sikap Siaping dan ingin berdiri untuk memberinya pelajaran. Benarkah? Jangan menangisi orang tuamu saat kamu kalah. Aku tidak memaksamu. Siaping berkata sambil tersenyum. Para idiot ini benar-benar telah mengambil umpannya. Kalau soal provokasi, siapa yang bisa menandinginya? Dia hanya dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan orang-orang ini akan meledak marah. Bahkan seorang Buddha pun akan marah sampai batas tertentu. Siapa yang akan menangisi orang tuanya? Sekelompok siswa elit menjadi gila. Mereka hanya ingin mengeroyoknya dan merobek mulut bajingan Siaping ini. Mereka belum pernah melihat bajingan seperti itu. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gadingnya. Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu tidak ingin bertaruh pada pertarungan? Ikuti saja kami. Aturannya sama persis seperti sebelumnya. Seorang siswa elit sama sekali tidak ingin mengatakan apapun kepada Siaping. Kalau tidak, jika mereka terus berbicara, mereka mungkin akan dikirim ke rumah sakit karena marah sebelum pertempuran dimulai. Segera, mereka datang ke ruang pertempuran satu per satu dan mengajukan duel lagi. Kali ini, Siaping tidak terus bermain-main dengan para siswa elit ini. Dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal dan menggunakan teknik bela diri tingkat raja yang tiada taraf, Club Les Palem. Dia seperti Master Dao bela diri. Teknik telapak tangannya seperti kuda surgawi yang melayang di langit. Musuh sama sekali tidak bisa menangkap lintasan teknik telapak tangannya. Bahkan mengandung kekuatan yang-yang ekstrim, cukup untuk membelah emas dan memecahkan batu. Itu tidak terkalahkan. Dengan keras, seorang siswa elit terlempar dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya dengan satu telapak tangan. Siswa elit itu bahkan tidak sempat bergerak dan langsung ditampar hingga pingsan. Siswa elit lainnya tidak yakin. Mereka menggunakan semua keahlian mereka dan mencoba membunuh Siaping. Namun, semuanya tidak berguna. Hanya dengan satu telapak tangan, Siaping menghancurkan kigong pelindung mereka dan membuat mereka terbang seperti bola karet. Entah berapa banyak tulang di tubuh mereka yang patah, dan mereka semua menjerit kesakitan. Hanya dalam tiga menit, tujuh atau delapan siswa elit semuanya dikalahkan. Satu demi satu, mereka dikirim ke rumah sakit. Mereka juga kehilangan seribu batu energi. Itu adalah kerugian besar. 494. Sekelompok siswa elit semuanya memamerkan gigi mereka. Setelah melihat pertarungan orang ini barusan, siapa yang masih berani menantangnya dengan bodoh? Bukankah itu murni memberikan uang kepada orang ini? Siapa yang sebodoh itu? Meskipun mereka juga sangat percaya diri dengan kecakapan bertarung mereka sendiri, mereka hanya setara dengan Si Hao. Paling-paling, mereka sedikit lebih kuat dari Si Hao, tapi ada batasnya. Tapi orang ini agak terlalu abnormal. Dia benar-benar telah mengalahkan Si Hao, menghancurkannya sepenuhnya. Melihat situasi ini, betapapun yakinnya mereka, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa menang. Senior, melihatmu tinggi dan kuat, seni bela dirimu pasti sangat kuat. Masuklah ke ruang pertarungan dan beri aku beberapa petunjuk. Siaping maju dan menyapa seorang siswa elit yang tingginya 2 meter dan memiliki otot sekuat batu. Dia sangat antusias. Petunjuk adikmu. Sudut mulut pria berotot itu bergerak-gerak. Pelacur ini bahkan bisa menghajar Si Hao, memukulinya hingga dia bahkan tidak bisa membalas. Secara berturut-turut, 7 atau 8 siswa elit dibunuh oleh Anda. Seni bela diri semacam ini sudah bisa dianggap tingkat master. Mengapa dia membutuhkan petunjuk? Jelas sekali, orang ini ingin menipu batu energinya. Dia bisa melihat niat jahat orang ini dengan sekali pandang. Maaf, adik muda. Tiba-tiba aku merasakan sedikit sakit di perutku. Aku tidak punya cukup tenaga. Aku akan memberimu petunjuk lain kali. Pria berotot itu tersenyum munafik. Dia memegangi perutnya dan berteriak. Dia berbalik dan berlari sangat cepat, takut dia akan ditangkap oleh Siaping. Jika itu terjadi, dia akan sama sengsarannya dengan Si Hao. Senior botak ini, saya melihat seni tombak Anda hampir mencapai alam transformasi. Setiap gerakan yang Anda lakukan memiliki sikap seorang raja. Mengapa kita tidak memasuki ruang pertempuran dan melakukan pertarungan hidup dan mati? Bersama-sama, kita bisa memahami puncak seni bela diri. Bukankah itu bagus? Siaping datang ke depan seorang siswa elit botak, ingin mengundangnya ke pertarungan hidup dan mati. Lawan pantatku. Siswa elit botak itu memamerkan giginya. Pertarungan hidup dan mati mengacu pada situasi di mana perbedaan kekuatan antara kedua pihak tidak terlalu besar. Pada akhirnya, sulit untuk menang. Hanya ketika ada harapan untuk menang barulah itu disebut pertarungan hidup dan mati. Kalau selisihnya terlalu besar, maka murni mencari pemukulan, pemukulan dan pembunuhan. Orang ini berpikir bahwa dengan sedikit menyanjungnya, dia akan dibujuk untuk setuju memasuki ruang pertempuran dan kemudian ditipu sejumlah besar batu energi oleh B asteris jingan ini. Ini hanyalah mimpi. Apakah dia benar-benar mengira dia bodoh? Apalagi jika dia dipukul sampai ke kepala babi, bagaimana mungkin dia masih memiliki sikap seorang raja? Junior, kamu terlalu sopan. Aku sudah berlatih lama hari ini, jadi staminaku tidak cukup. Aku mungkin perlu istirahat selama tiga hari tiga malam sebelum bisa mengatur nafas. Aku aku khawatir aku harus mengecewakanmu kali ini. Siswa elit botak menemukan alasan untuk menolak. Siaping mengedipkan matanya. Kekuatan fisik tidak cukup. Anda baru saja berkultivasi dalam jangka waktu yang singkat, bahkan belum mengeluarkan keringat, namun kekuatan fisik Anda telah terkuras sedemikian rupa. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tapi senior, menurut pengamatan saya, saya khawatir kondisi Anda disebabkan oleh kekurangan ginjal. Dia memandangnya dengan kasihan. Kosongkan pantatku. Wajah siswa elit botak itu sehitam arang, dan dia meringis kesakitan. Dia memiliki keinginan untuk bergegas dan menghajar bajingan ini dengan baik. Ini terlalu menjengkelkan. Para siswa elit di sekitarnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat siswa elit botak itu dengan rasa kasihan. Lupakan saja, karena ginjal senior lemah dan kamu memiliki penyakit bawaan, ayo bertarung lain kali. Siaping menepuk bahu siswa elit botak itu, menunjukkan ekspresi yang mengatakan dia tidak akan menindas orang cacat. Apa-apaan ini? Siapa yang punya penyakit bawaan? Jangan mengutarakan omong kosong di sini. Siswa elit botak itu setengah mati karena marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa anak ini akan memfitnahnya seperti ini? Jika rumor seperti itu menyebar, apakah dia masih bisa menemukan pacar? Namun, Siaping tidak peduli dengan siswa elit botak yang menjadi gila. Dia terus mencari target selanjutnya. Ia berjalan menuju kerumunan dan menyapa banyak siswa elit dengan sangat antusias. Sikapnya sangat rendah hati, berharap untuk berdebat dengan berbagai senior dan memberinya beberapa petunjuk tentang seni bela dirinya, sehingga dia dapat mempelajari beberapa hal dan mengisi kekosongan tersebut. Namun, ketika para siswa elit melihat kedatangan Siaping, wajah mereka berubah menjadi hijau. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan Dewa Wabah. Satu demi satu, mereka semua lari, mencari segala macam alasan untuk menghindari pertempuran. Ada yang mengatakan gas di rumahnya belum dimatikan sehingga harus kembali mematikannya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak memberi makan kucingnya di rumah dan takut kucingnya kelaparan, sehingga mereka harus pergi juga. Ada juga orang yang mengatakan bahwa mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan pada pacarnya hari ini dan akan memergokinya. Mereka tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Mereka semua memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan dan meninggalkan menara pelatihan satu demi satu. Tiba-tiba, seluruh aula lantai pertama menara pelatihan menjadi hampir kosong, seolah-olah telah dirampok. Di sampingnya, Dekan Zhao yang terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat siswa elit. Dia jelas baru saja menjadi siswa elit, jadi dia seharusnya tidak menonjolkan diri di sini. Tapi sekarang, dia terlalu biadab, menakuti sekelompok senior setengah mati dan menghindari pertempuran. Jika berita ini tersebar, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati. Huh, nasib hari ini sungguh buruk. Sebenarnya banyak sekali senior yang punya masalah di rumah. Entah itu kebakaran, atau gasnya tidak dimatikan, atau ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Sepertinya aku hanya bisa melawan hari yang lain. Siaping menatap ke langit dan menghela nafas. Baiklah, jangan sombong di sini. Dekan Zhao yang berkata dalam suasana hati yang buruk, para siswa elit di sini semuanya telah diusir olehmu. Lebih baik kamu kembali ke kediamanmu dan beristirahat. Jelas dialah yang telah menakuti kelompok siswa elit itu, namun dia masih berpura-pura tidak bersalah di sini. Kulit seperti ini terlalu tebal. Mungkin bahkan bom nuklir pun mungkin tidak mampu menembusnya. Dia memandang Siaping. Tapi aku belum menerima batu energiku. Siaping menyatakan bahwa dia belum menerima batu energi untuk taruhannya. Zhao yang berkata, kamu telah menandatangani taruhan dengan para siswa elit itu. Mereka pasti tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Mereka mungkin akan mengirimkan batu energi ke kediamanmu dalam beberapa hari. Jangan khawatir. Bagaimanapun, batu energi adalah benda fisik. Mereka tidak dapat segera dipindahkan. Butuh beberapa waktu untuk mengangkutnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, berdasarkan kekuatanmu, jika kamu bisa maju ke Master Bela Diri tingkat lanjut, kamu mungkin bisa menonjol dalam pertempuran para jenius dan mendapatkan tempat untuk memasuki medan pertempuran binatang langit. Milikmu masa depan tidak akan terbatas. Pertempuran para jenius. Medan perang binatang langit. Xia Ping mengedipkan matanya dan menatap Zhao Yang. Dia tidak mengerti apa arti istilah-istilah ini, tapi dia pernah mendengar istilah Sky Beast Battlefield dari Scorpion Season. Namun, dia tidak terlalu yakin apa sebenarnya itu. Yang disebut Battle of Geniuses adalah kompetisi yang hanya dapat diikuti oleh Master Bela Diri yang berusia di bawah 30 tahun. Zhao Yang berkata dengan suara yang dalam, melalui kompetisi ini, seribu jenius tak tertandingi akan dipilih dan dikirim ke medan perang binatang langit untuk bersaing dengan para jenius dari Ras Monster untuk mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Tempat seperti apa Sky Beast Battlefield itu? Mengapa pergi ke sana dan bersaing dengan para jenius dari Ras Monster? 495. Apa yang disebut medan perang iblis surgawi sebenarnya adalah ruang dimensional? Zhao Yang berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah medan perang yang ditinggalkan dari zaman kuno. Orang bijak iblis pernah bertempur di sana, raja iblis menumpahkan darah, dan iblis besar yang tak terhitung jumlahnya binasa di ruang dimensi ini. Oleh karena itu, ruang ini menjadi makam iblis surgawi. Beberapa sage iblis yang mati meninggalkan kebencian yang mengerikan, yang melahirkan roh-roh pendendam. Beberapa dari darah mereka terkikis oleh kebencian yang tak ada habisnya dan berubah menjadi iblis. Kuburan ini penuh dengan bahaya. Tetapi karena tempat ini awalnya adalah medan perang, dimensage yang tak terhitung jumlahnya binasa di sini. Artefak mereka juga jatuh di tanah ini. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini. Bahkan jika kita memasuki medan perang ini, kita mungkin mendapatkan warisan dimensage dan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Matanya menunjukkan tatapan berapi-api. Apa? Mata siaping membelalak. Warisan dimensage. Masalahnya adalah kita adalah manusia, dan mereka adalah setan. Bahkan jika kita mendapatkan warisan dimensage, kita mungkin tidak mendapatkan banyak manfaat. Tidak-tidak-tidak. Zhao yang menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum mengerti. Setelah mencapai alam raja, tidak ada perbedaan mendasar antara manusia dan iblis. Keduanya adalah makhluk hidup tingkat tinggi. Satu-satunya perbedaan adalah penampilan mereka. Oleh karena itu, warisan dimensage juga sangat bermanfaat bagi manusia. Tidak kalah dengan iblis. Faktanya, banyak teknik budidaya manusia tingkat raja saat ini diperoleh dari iblis. Hanya saja telah dimodifikasi oleh raja agar lebih cocok untuk budidaya manusia. Dia mengungkapkan beberapa rahasia besar tentang umat manusia. Jika medan perang iblis surgawi ini begitu penting, mengapa iblis membiarkan kita manusia masuk? Xia Ping bertanya. Zhao yang mencibir, tentu saja mereka tidak akan membiarkan kita masuk. Hanya saja setelah beberapa perang, mereka akhirnya merasakan sakitnya dan mengerti apa itu kompromi, jadi mereka mengizinkan kita manusia untuk memasuki medan perang iblis surgawi. Dan medan perang iblis surgawi yang dibuka setiap tiga tahun sekali perlahan-lahan menjadi medan perang tempat manusia dan iblis bersaing. Setiap saat, banyak orang jenius yang binasa. Ini adalah medan perang pembantaian. Nada suaranya mengandung sedikit niat membunuh. Kapan pertarungan jenius dimulai? Xia Ping sangat tertarik dengan hal ini. Jika dia bisa memasuki medan pertempuran iblis surgawi, dia pasti bisa mendapatkan harta karun dalam jumlah besar. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri untuk maju ke alam raja. Ini dimulai dalam tiga bulan. Kepala pengajaran, Zhao Yang, berkata, Namun, jika Anda ingin menonjol dalam kompetisi jenius, Anda masih jauh dari itu dengan kekuatan Anda saat ini. Anda setidaknya harus menjadi master bela diri kelas unggul sebelum Anda memiliki kesempatan untuk lolos. Lagipula, peserta kontes jenius ini semuanya jenius. Terlebih lagi, mereka telah berkultifasi lebih lama darimu. Kebanyakan dari mereka adalah ahli di puncak alam mentor bela diri. Terlalu sulit bagimu untuk menang melawan para jenius ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, alasan mengapa saya memberitahu Anda semua ini sebelumnya bukan untuk membuat Anda putus asa. Sebaliknya, saya memberitahu Anda tentang masa depan tiga tahun dari sekarang. Berkultifasi dengan keras selama tiga tahun ini dan maju ke depan puncak master bela diri. Kemudian, Anda akan memenuhi syarat untuk mewakili umat manusia dan memasuki medan perang iblis surgawi untuk mendapatkan harta karun dalam jumlah besar. Dia percaya bahwa Xiaoping membutuhkan setidaknya tiga tahun untuk dapat bersaing dengan monster-monster itu. Dia tidak meremehkan Xiaoping. Hanya saja ada terlalu banyak monster di dunia ini. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa dan mereka telah berkultifasi lebih lama daripada Xiaoping. Terlalu sulit untuk mengalahkan monster-monster itu sekarang. Dia berkata bahwa dia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan para jenius yang mengerikan itu dalam tiga tahun. Ini sudah merupakan opini yang cukup tinggi dari Xiaoping. Tiga bulan. Xiaoping mengepalkan tangannya. Dia tidak menganggap serius kata-kata Zhao Yang. Dia tidak punya waktu untuk menunggu selama tiga tahun. Saat ini, dia ingin memasuki medan perang iblis surgawi. Namun, dia mungkin bisa meningkatkan qigongnya ke tingkat yang lebih tinggi dalam tiga bulan. Dengan cara ini, dia mungkin bisa lolos ke medan perang iblis surgawi. Setelah itu, Xiaoping mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Yang. Mengikuti navigasi peta pintar, dia segera sampai di asrama vilanya di kawasan elit. Rumah yang bagus. Xiaoping tiba di vilanya di kawasan elit. Dia melihat sekeliling. Vila ini tiga kali lebih besar dari vilanya di area biasa. Itu memiliki taman, kolam renang, ruang latihan, ruang hiburan, dan sebagainya. Bahkan ada bandara untuk pesawat luar angkasa. Jika ada pesawat luar angkasa pribadi, ia bisa mendarat di sini kapan saja. Tidak perlu berlabuh di bandara sama sekali. Fasilitas keamanannya juga sangat lengkap. Diperkirakan bahkan seorang guru pun tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Qi spiritualnya sangat kaya. Xiaoping menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa vila ini sepertinya berada di tengah-tengah sumber ki spiritual. Qi spiritual langit dan bumi di sekitarnya berkumpul di tempat ini, mengubahnya menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Apalagi bukan hanya vila ini. Vila-vila di sekitarnya tampak sama. Setelah diatur oleh seorang ahli, setiap tempat tinggal menjadi sumber ki spiritual. Itu adalah tempat suci untuk bercocok tanam. Jika seseorang bercocok tanam di tempat ini, efisiensi budidayanya setidaknya 3 atau 4 kali lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Seperti yang diharapkan dari perlakuan terhadap siswa elit, saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri dengan lingkungan kultivasi seperti itu. Xiaoping memuji dan merasa sangat puas. Dia duduk di sofa di ruang tamu dan berbaring dengan nyaman. Vila ini juga dilengkapi dengan sangat baik. Terdapat sofa kulit, TV LCD pintar, peralatan masak otomatis, alat pembersih udara, robot pembersih pintar, dan furnitur pintar lainnya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi hari ini harus dipublikasikan di forum. Mata Xiaoping berbinar. Para siswa elit itu baru saja mencoba mengancam dan memerasnya. Dia tidak akan lupa secepat itu. Yang disebut menginjak-injak orang adalah menginjak-injak mereka sampai tidak ada kesempatan untuk berbalik. Saat musuh melihatmu, mereka akan gemetar ketakutan. Hanya dengan begitu mereka akan melepaskannya. Ini adalah gayanya dalam melakukan sesuatu. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan banyak kebencian. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Jadi di forum sekolah juga ada postingan tambahan. Judulnya adalah, Tak berperasaan, Sekelompok siswa senior elit benar-benar melakukan hal seperti itu pada Xiaoping. Gelar sensasional ini sontak menarik perhatian orang-orang di sekolah. Bagaimanapun, Xiaoping adalah tokoh berpengaruh di Universitas Yanhuang. Setiap gerak geriknya diperhatikan banyak orang. Bisa dibilang dia sudah menjadi selebritis. Diperkirakan kalaupun dia memposting foto sedang makan, Akan ada puluhan ribu orang yang menyukainya. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak punya hati? Apakah kelompok siswa senior elit itu melakukan sesuatu pada Xiaoping? Sekelompok orang langsung tertarik. Meski belum melihat isi postingan tersebut, Mereka sudah mulai memikirkannya. Seseorang memberikan informasi. Saya mendengar bahwa Xiaoping dipromosikan menjadi siswa elit hari ini Dan telah memasuki kawasan elit. Itu benar. 496 Tidak mungkin. Xiaoping adalah sosok yang berpengaruh dan jenius yang diperhatikan oleh para petinggi. Bagaimana mungkin para siswa elit itu berani melakukan hal seperti itu? Sekelompok orang tidak percaya. Orang itu mencibir, Xiaoping bukan apa-apa. Dia hanya bisa menjadi sombong di bidang biasa. Berbeda di bidang elit. Siapapun yang bisa menjadi siswa elit adalah seorang jenius di antara para jenius. Terlebih lagi, hampir semuanya memiliki pendukung. Bagaimana orang-orang ini bisa takut dengan apa yang disebut Xiaoping? Ekspresi menghina muncul di wajahnya. Memang benar kata-kata ini sangat masuk akal. Anak itu mengira dia bisa mendominasi area biasa, Tapi ketika dia sampai di area elit, ini tidak akan berhasil. Beberapa dari mereka telah berkultifasi selama beberapa tahun dan telah maju ke puncak master bela diri. Bagaimana mahasiswa baru seperti Xiaoping bisa dibandingkan dengan mereka? Tidak apa-apa jika dia jujur, Tapi jika dia tidak jujur dan ingin mendominasi dan menimbulkan masalah di mana-mana, Xiaoping pasti akan menderita. Saya rasa kali ini, dia benar-benar akan diberi pelajaran oleh siswa senior di kawasan elit, Dan itu adalah jenis yang tak tertahankan untuk dilihat. Banyak siswa mengira Xiaoping pasti akan dikalahkan. Beberapa orang bahkan mengejek dan menyombongkan diri. Mereka benar-benar ingin melihat Xiaoping tidak beruntung dan memberi pelajaran. Tuhan punya mata. Seorang siswa menengadah ke langit dan menghela nafas, Momok itu Xiaoping akhirnya memiliki seseorang yang bisa menghadapinya. Ini membuktikan bahwa kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan terbayar. Bukannya tidak ada pembalasan, hanya saja waktunya belum tiba. Belum datang. Banyak siswa mengungkapkan ekspresi kegembiraan di mata mereka. Jika Xiaoping dipukuli atau bahkan dipermalukan oleh siswa senior di kawasan elit, maka itu akan sangat memuaskan. Ini adalah tindakan yang benar. Itu untuk melenyapkan kejahatan bagi masyarakat. Retribusi pantatku. Ini semua adalah berita utama. Jangan tertipu. Seorang siswa yang mengklik postingan tersebut langsung mengumpat. Dia sama sekali tidak diberi pelajaran oleh siswa senior di kawasan elit. Sebaliknya, dia memberi mereka pelajaran dan bahkan mendapat rejeki nomplok. Apa? Banyak siswa yang terkejut. Mereka mengklik postingan tersebut satu demi satu dan langsung melihat isi postingan tersebut. Segera, ekspresi mereka berubah dan mereka menjadi sangat cemberut. Seolah-olah Xiaoping dengan paksa memasukkan kata ke dalam mulut mereka. Mustahil. Seorang siswa yang melihat isi postingan tersebut berseru, anak ini masuk ke kawasan elit dan diprovokasi oleh beberapa siswa elit. Bukan hanya tidak kalah, bahkan menang. Bahkan ada siswa elit yang dipukuli dengan sangat menyedihkan hingga tidak bisa dikenali lagi. Dia tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Kita harus tahu bahwa meskipun Xiaoping sangat kuat, dia hanyalah murid baru. Selain itu, dia adalah seorang pemula yang baru saja melangkah ke alam master bela diri. Orang macam apa para pelajar di zona elit itu? Monster. Mereka semua monster. Terlebih lagi, mereka telah berkultivasi di sana selama beberapa tahun, sehingga kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada siswa biasa. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, seorang siswa elit akan mampu mengalahkan sepuluh dari mereka. Tapi sekarang, mereka semua benar-benar kalah, dan mereka bahkan dipukuli habis-habisan oleh Xiaoping. Mereka telah kehilangan sejumlah besar uang. Ini sama sekali tidak masuk akal. Itu terlalu berlebihan. Namun postingan ini tidak hanya terdiri dari kata-kata saja. Ada juga banyak gambar yang terlampir, dan semuanya adalah siswa elit yang dipukuli oleh Xiaoping. Ada juga foto mereka dibawa keluar ruang tempur oleh staff medis. Gambar-gambarnya sangat jelas. Jelas? Ini semua diambil secara diam-diam oleh Xiaoping dengan jam tangan pintarnya. Tidak ada keadilan di dunia ini. Tidak apa-apa jika dia menjadi tirani di wilayah biasa, tapi dia sebenarnya bisa begitu sombong setelah memasuki zona elit. Apakah tidak ada orang yang bisa menghadapi momok ini? Apakah Tuhan masih punya mata? Orang yang tadi menangis dengan sedihnya. Dia sangat marah hingga jatuh ke tanah dan memuntahkan tiga liter darah. Kidan darahnya berbalik, dan kigongnya bergejolak. Dia sangat marah hingga hampir mengamuk. Dia sangat marah. Menyedihkan? Para siswa elit itu sungguh menyedihkan. Terutama si Ye Hao itu. Lihat dia, dia pasti menjalani operasi plastik oleh Xiaoping. Apakah ayahnya masih bisa mengenalinya? Dia mungkin tidak akan bisa. Dia dipukuli seperti ini. Kalau itu aku, aku akan melompat dari gedung dan bunuh diri. Apakah kamu bercanda? Ini adalah siswa elit. Bagaimana mereka bisa begitu lemah? Mereka dipukuli seperti bola oleh Xiaoping. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi mereka telah berkultivasi hingga menjadi anjing. Barang palsu. Para siswa elit ini jelas merupakan elit palsu. Mereka mengandalkan uang dari keluarga mereka dan menggunakan koneksi mereka untuk masuk. Memang aku tidak sedang menyombongkan diri. Aku bisa mengalahkan 10 barang palsu ini. Itu tidak mungkin. Tidak mudah untuk dipromosikan menjadi mahasiswa elit Universitas Yan Huang. Kudengar mereka harus mengikuti ujian. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini adalah masyarakat hubungan antar manusia. Meskipun ada banyak elit di Universitas Yan Huang, bukan berarti tidak ada barang palsu. Mungkin Xiaoping sudah bertemu beberapa dari mereka. Itu menjelaskan segalanya. Kalau tidak, mengapa para siswa elit itu kalah telak? Banyak siswa yang tidak percaya bahwa Xiaoping sebenarnya begitu galak. Tidak apa-apa jika dia menjadi tirani di area normal, tapi dia sebenarnya seperti kepiting di area elit. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Beberapa siswa sangat cemberut. Apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa menangani Xiaoping? Berita ini segera mengguncang seluruh sekolah dan diketahui oleh banyak siswa. Lagipula, seseorang yang baru saja dipromosikan menjadi siswa elit justru memukuli sekelompok siswa elit senior dan mengirim mereka ke rumah sakit. Dimanapun ini terjadi, itu akan menjadi berita besar. Hanya dalam beberapa jam, masalah ini telah menyebar ke semua orang. Banyak orang di setiap sudut sekolah membicarakan masalah ini. Ini adalah berita hangat. Dapat dikatakan bahwa saat ini, semua mahasiswa Universitas Yan Huang mengetahui bahwa Xiaoping baru saja memasuki kawasan elit dan telah menghajar Xiaoping dan mahasiswa elit lainnya hingga ke rumah sakit. Ini juga membuat Xiaoping semakin ganas. Dan Xiaoping dan yang lainnya telah menjadi batu loncatan bagi ketenaran Xiaoping. Saat ini, di rumah sakit kawasan elit, Xiaoping dan yang lainnya sedang menerima perawatan. Mereka baru saja selesai berendam dalam larutan nutrisi dan sedang berbaring di ranjang rumah sakit untuk beristirahat. Tubuh mereka dibalut perban putih, seperti mumi. Mereka meringis kesakitan dengan gerakan sekecil apapun. Meskipun teknologi sekarang sudah maju dan cedera ini tidak dianggap terlalu serius, masih diperlukan setidaknya tiga hari untuk mengobatinya sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka hanya mampu menahan rasa sakit selama beberapa hari. Sial, mahasiswa baru terkutuk itu benar-benar berani menghajarku habis-habisan. Aku harus membalas dendam. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membiarkan ini tergeletak begitu saja. Xiaoping mengatupkan giginya. Iya, kita harus membalas dendam. Kami kehilangan seribu batu energi. Kami tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tidak peduli berapa banyak dia makan, anak itu harus memuntahkannya dan membayarnya dua kali lipat. Beberapa teman Sia Hao mengepalkan tangan mereka. Mereka juga dipukuli habis-habisan oleh Xiaoping. Mereka semua membencinya dan ingin membalas dendam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa di luar sangat bising? Awalnya, Sia Hao ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba terdengar serangkaian langkah kaki dari luar bangsal. Sepertinya sekelompok besar orang sedang berjalan menuju bangsal. 497. Apa yang salah? Sia Hao dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka pintu bangsal akan dibuka. Setelah pintu dibuka, banyak orang yang masuk dari luar. Setidaknya ada seratus orang. Mereka memenuhi ruangan dalam sekejap, bahkan terjadi antrian di koridor. Tiba-tiba, mereka tercengang, karena mereka belum pernah sepopuler ini sebelumnya. Mereka hanya terluka ringan, dan ada begitu banyak orang yang datang mengunjungi mereka. Popularitas mereka terlalu tinggi. Lihat, Sia Hao dan yang lainnya benar-benar ada di sini. Sepertinya postingan di forum itu benar. Sia Hao dan yang lainnya dipukuli habis-habisan. Cek-cek, lihat lengan dan kaki mereka. Mereka terluka parah. Aku takjub. Diperlukan setidaknya tiga hari bagi mereka untuk dapat bergerak bebas dan satu bulan untuk pulih sepenuhnya. Sekelompok orang berkata. Mereka memegang kamera kelas atas di tangan mereka dan memotret Sia Hao dan yang lainnya. Mereka sangat terampil. Lampu menyala. Mendengar ini, Sia Hao dan yang lainnya tercengang. Siapa orang-orang ini? Apa yang mereka maksud dengan patah tangan dan kaki? Bagaimana mereka bisa begitu sinis? Apa yang mereka maksud dengan patah tangan dan kaki? Bagaimana mereka bisa begitu sinis? Apakah pantas berbicara seperti itu kepada orang yang terluka parah? Mungkinkah orang-orang ini ke sini bukan untuk mengunjungi mereka, melainkan untuk menonton pertunjukannya? Sia Hao bereaksi dengan cepat dan berteriak, Siapa kalian ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tahukah kamu kalau ini tempat penting di rumah sakit? Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Namun, sekelompok orang mengabaikan kata-kata Sia Hao dan mengelilinginya. Saya seorang reporter dari Student Times Universitas Yan Huang. Apa pendapat Anda tentang cedera ini? Seorang siswa segera datang dan mengambil mikrofon hitam dan meletakkannya di dekat mulut Sia Hao. Saya mendengar bahwa Anda adalah angkatan senior pertama yang dikalahkan oleh mahasiswa baru dalam 10 tahun terakhir. Ini telah mengguncang seluruh universitas. Bagaimana perasaan Anda tentang hasil ini? Kamu dikalahkan dengan muda oleh mahasiswa baru. Sekarang banyak mahasiswa yang mencurigai kamu adalah mahasiswa palsu yang mengandalkan koneksi untuk menjadi mahasiswa elit. Apakah Anda benar-benar mengandalkan koneksi Anda untuk masuk? Apakah Anda memiliki kesepakatan orang dalam dengan para petinggi universitas? Tuan Sia, tolong jawab pertanyaan saya. Anda penuh percaya diri saat menantang mahasiswa baru Sia Ping, tetapi sekarang Anda dikalahkan dan terluka parah. Bagaimana perasaan Anda tentang ini? Bisakah Anda memberitahu kami secara detail? Banyak pemirsa kami yang sangat tertarik dengan pertanyaan ini. Sekelompok reporter mahasiswa maju dan menanyakan pertanyaan Sia Hao dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan ini seperti tembakan senapan mesin. Mengenai berita sensasional ini, para reporter ini bergegas maju, mencoba mendapatkan informasi orang dalam yang eksklusif secara langsung. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, wajah Sia Hao berubah menjadi hijau. Dia sangat marah hingga asap keluar dari hidungnya. Pertanyaan bodoh macam apa ini? Mereka dikalahkan oleh mahasiswa baru dan dikirim ke rumah sakit. Mereka bahkan kehilangan sejumlah besar uang. Mereka sudah sangat tertekan. Tapi para bajingan ini masih bertanya bagaimana perasaan mereka di dalam hati. Seperti apa perjalanan mentalnya? Itu seperti seorang pria yang telah dihianati dan masih ditanyai bagaimana perasaannya. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah dihianati, pengalaman psikologis seperti apa yang dia alami. Rasakan pantatku. Proses pantatku. Apa lagi yang bisa dia rasakan? Dia bahkan ingin membunuh mereka. Sia Hao ingin membunuh semua reporter yang menanyakan pertanyaan bodoh ini. Itu terlalu menjijikan. Siapa yang akan menjawab pertanyaan tidak masuk akal seperti itu? Siswa elit lainnya juga sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Jika mereka tidak terluka parah dan tidak memiliki kekuatan tempur yang tersisa, mereka akan bertarung dengan para reporter yang tidak tahu malu ini. Keluar, keluar. Ini adalah area terlarang di rumah sakit. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Segera pergi. Saat ini, orang-orang dari rumah sakit akhirnya datang. Penjaga keamanan muncul satu persatu dan mengusir reporter mahasiswa tersebut. Tuan Xie, Tuan Xie, tolong jawab pertanyaan saya. Apa pendapat Anda tentang kegagalan ini? Iya, aku ingin tahu apa langkahmu selanjutnya untuk mahasiswa baru ini, Xia Ping, yang mengalahkanmu. Akankah Anda menantangnya lagi untuk menghilangkan rasa malu atas kegagalan ini? Meski diusir oleh sekelompok satpam yang bertubuh tinggi dan tegap, rombongan reporter mahasiswa tetap saja berteriak-teriak. Mereka menyerahkan mikrofon mereka, berharap mendapat jawaban dari Sia Hao dan yang lainnya. Enyahlah. Sia Hao membalik, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Setengah jam kemudian, rumah sakit kembali tenang. Lebih dari seratus reporter mahasiswa semuanya diminta keluar. Daerah sekitarnya dijaga ketat, dan banyak penjaga keamanan muncul. Pasalnya, beberapa reporter mahasiswa tidak mau menyerah dan berusaha menyelinap untuk mendapatkan informasi langsung. Namun, Sia Hao dan yang lainnya sama sekali tidak senang dengan perlakuan seperti itu. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Apa yang sedang terjadi? Sial, apa yang terjadi? Mengapa berita bahwa kami dikalahkan oleh mahasiswa baru, Sia Ping, menyebar ke semua orang? Bahkan wartawan datang untuk mewawancarai kami. Ini terlalu berlebihan. Seorang siswa elit berkata dengan muram. Dia masih tidak mengerti mengapa ini terjadi. Hanya siswa elit yang mengetahui apa yang terjadi di menara pelatihan. Yang lain seharusnya tidak tahu. Selain itu, tidak boleh ada siswa elit yang bosan menyebarkan berita ini ke semua orang. Lihat? Ada berita tentang kita di forum sekolah. Seorang siswa elit online dan segera menemukan topik terhangat di forum sekolah. Sia Hao dan yang lainnya menoleh dan melihat isi postingan tersebut. Segera, wajah mereka menjadi sangat jelek. Sia Ping. Seorang siswa elit segera meraung. Kontennya lengkap, fotonya akurat. Selain Sia Ping, tidak ada orang lain yang bisa membuat ini. Benar. Itu pasti dia. Ini adalah foto yang diambil di ruang pertempuran. Selain Sia Ping, siapa lagi yang dapat memiliki foto seperti itu? Dia benar-benar memuat segala sesuatu tentang kita di internet. Semua orang mengetahuinya. Ini memalukan. Ini memalukan. Sekarang seluruh sekolah tahu bahwa kita dikalahkan oleh siswa baru. Tidak heran begitu banyak reporter mahasiswa yang datang. Sial. Sia Ping sangat tidak tahu malu. Dia memukul kita dan tetap tidak mau melepaskannya. Dia bahkan ingin merusak reputasi kita sepenuhnya. Dia ingin menginjak mayat kita untuk memanjat. Dia sangat kejam. Aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama dengannya. Sekelompok siswa elit meraung. Wajah mereka merah. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Beberapa bahkan memuntahkan setegup darah. Menodai perban putih menjadi merah. Sia Ping. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. 498. Berita Sia Ping mengalahkan seorang mahasiswa elit tidak hanya tersebar di Universitas Yan Huang, tetapi juga di luar Universitas Yan Huang. Banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimanapun, Sia Ping adalah tokoh berpengaruh di seluruh Cloud Rilem. Dia hampir menyebabkan perang antara manusia dan iblis, dan pada saat yang sama, dia telah membunuh Skorpion Tertin dan keturunan Raja Iblis lainnya. Dia kuat dan memiliki masa depan cerah. Beberapa organisasi seni bela diri percaya bahwa jika pemuda ini tidak mati di masa depan, dia pasti akan menjadi raja. Oleh karena itu, banyak organisasi seni bela diri yang mengumpulkan segala macam informasi tentang Sia Ping. Pada saat yang sama, di rumah gubernur kota Serigala Perak. Hah, bukankah Sia Ping salah satu tersangka kita? Raja Serigala Ni Udao duduk di ruang kerjanya, membolak-balik segala macam informasi. Dia memancarkan aura yang mendominasi seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Di sebelahnya berdiri dua atau tiga orang tua dengan hormat. Mereka adalah anggota keluarga Ni yang bertanggung jawab mengumpulkan intelijen. Para tetua ini semuanya berada di alam master, dan seni bela diri mereka tidak terduga. Mungkinkah dia membunuh cucuku, Ni Zen? Mata Ni Udao dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk menemukan pembunuh cucunya, dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia bersumpah akan menangkap si pembunuh dan mencabik-cabiknya. Namun hingga saat ini, mereka belum menemukan pembunuhnya. Bahkan tidak ada satupun petunjuk. Bagaimanapun, pembunuhan itu terjadi di pegunungan berkabut. Itu adalah ruang independen, dan mereka tidak bisa memasuki pegunungan berkabut untuk menyelidikinya. Dalam hal ini, petunjuk yang mereka peroleh sangat terbatas. Iya, dia juga berpartisipasi di pegunungan berkabut dan merupakan salah satu tersangka yang membunuh Ni Zen, kata seorang tetua dengan suara yang dalam. Namun, dia baru berusia 18 tahun dan bergabung dengan Universitas Yan Huang tahun ini. Dia adalah mahasiswa baru dengan bakat luar biasa, tetapi dia hanya berada di surga ke-8 prajurit bela diri pada saat itu. Zen-er sudah berada di alam master bela diri. Tidak mungkin bagi siaping untuk membunuh Zen-er, jadi kecurigaannya sangat rendah. Selain itu, ia mengembangkan teknik tinju, bukan teknik pedang. Petunjuk ini sangat penting. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang seniman bela diri, terlalu sulit untuk mengembangkan dua seni bela diri hingga mencapai puncak kesempurnaan pada saat yang bersamaan. Sebenarnya bukan tidak mungkin, tapi butuh waktu. Dibutuhkan budidaya berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum dapat dicapai. Siaping baru berusia 18 tahun. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya harus meningkatkan kultifasinya dengan pesat, dia juga harus mempertajam keterampilan bela dirinya, dan pada saat yang sama, mengembangkan kedua seni bela diri tersebut hingga mencapai puncak kesempurnaan. Mereka merasa situasi ini pada dasarnya mustahil. Huh. Ini yang tak terkalahkan menyeringai, seniman bela diri cakrawala ke-8. Ini hanyalah budidayanya di permukaan. Pernahkah Anda berpikir bahwa dia sebenarnya menyembunyikan budidayanya? Faktanya, dia sudah lama berada di alam surga ke-9 murid bela diri. Dia bahkan menerobos keranah master bela diri saat dia memasuki pegunungan kabut awan. Kekuatannya persis sama dengan milik Zen R. Ini, ini. Para tetua terdiam, karena dugaan ini memang mungkin terjadi, tetapi tidak masuk akal. Lagi pula, di antara para siswa, ada beberapa yang lebih kuat dari Siaping, dan beberapa memiliki dendam terhadap keluargani dan mahir dalam teknik pedang. Para siswa ini lebih curiga daripada Siaping. Namun, Invincible nih sepertinya menjadi gila dalam mencari pelakunya. Mau tak mau dia merasa curiga pada siapapun yang dilihatnya, ingin menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak ingin mendapatkan sisi buruk dari Invincible nih pada saat ini. Singkatnya, awasi dia. Mata Invincible nih berkilau dingin, selama dia benar-benar pembunuh yang membunuh Zen R, pasti akan ada beberapa jejak yang tertinggal. Terlebih lagi, dia memperoleh golden glow bed dari tubuh Zen R. Aku tidak percaya itu dia tidak akan tergoda. Dia akan menggunakan harta ini selama sisa hidupnya dan menyembunyikannya. Begitu dia mengungkapkan jejak keberadaannya, segera beritahu aku. Saat itu, tidak ada yang bisa melindunginya. Aura pembunuh terpancar dari tubuhnya, seperti Raja Serigala di padang rumput, menunggu untuk melahap seseorang. Semakin lama waktu berlalu, semakin kuat niat membunuh di dalam hatinya. Karena salah satu keajaiban keluargani meninggal begitu saja, kerugiannya terlalu besar. Sungguh rasa sakit yang tak tertahankan. Iya Tuhan. Para tetua menganggup dengan sungguh-sungguh, tapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena setiap kali mereka menemukan siswa yang sedikit mencurigakan, Invincible nih akan mengingatkan mereka seperti ini. Mereka sudah mati rasa karenanya. Meski begitu, mereka tetap akan mengirimkan seseorang untuk mengawasinya. Beberapa hari kemudian, di sebuah vila di zona elit, di ruang pelatihan, siaping duduk tegak di tanah. Inti iblis dan batu roh iblis ditempatkan di tanah. Ini adalah harta karun yang dia peroleh dari tambang roh iblis, yang ditumpuk bersama. Ledakan gelombang. Dalam sekejap, nyala api merah tua keluar dari tubuhnya. Seperti matahari, ia segera membakar inti iblis dan batu roh iblis. Aura iblis dalam jumlah besar terbakar oleh api. Hanya dalam beberapa nafas, inti iblis ini dilebur menjadi energi kehidupan murni. Suara mendesing gelombang. Siaping mengedarkan kigongnya, 108 ribu pori-pori di tubuhnya bernapas masuk dan keluar. Sejumlah besar energi kehidupan meresap ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori. Antara langit dan bumi, pada saat ini, dengan siaping sebagai pusatnya, pusaran energi tampaknya telah terbentuk. Energi spiritual langit dan bumi dalam jumlah yang mengerikan mengalir dari segala arah, seperti sungai yang mengalir ke laut. Energi kehidupan ini merembes melalui pori-porinya dan memasuki tungku surya di kedalaman dantiannya. Energinya terus-menerus dikalsinasi, ditempa, dan dengan cepat diubah menjadi yuan sejati di dalam tubuhnya. Pada saat ini, yuan sejati di kedalaman dantiannya begitu padat hingga seolah-olah membentuk lautan merah gelap. Itu menyembur ke segala arah, seperti lautan yang mengamuk. Meridian di tubuhnya juga seperti sungai besar yang berisi air dari laut. Mereka terus-menerus melonjak dan mengalir, dengan gila-gilaan melemahkan meridian di tubuhnya. Bang-bang-bang. Ketika energi yuan sejati mencapai puncaknya, meridian akan segera rusak. Itu seperti pintu yang tertutup rapat hancur berkeping-keping, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan dua atau tiga sel neraka emas gagak di tubuhnya terbangun pada saat ini. Mereka dimurnikan oleh yuan sejati dan diubah menjadi energi kehidupan dalam jumlah besar, terus-menerus mengisi kembali potensi tubuhnya. Api di tubuhnya menjadi semakin panas, menyebar ke segala arah. Seolah seluruh ruang pelatihan telah berubah menjadi tungku. Baja di sekitarnya sepertinya menunjukkan tanda-tanda meleleh di bawah nyala api tersebut. Hah! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika inti iblis dan baturo iblis telah dimurnikan sepenuhnya, yuan sejati di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Mata siaping menunjukkan cahaya yang menakutkan. Dia bisa merasakan beberapa meridian di tubuhnya rusak. Hingga saat ini, dia telah menembus total 36 meridian. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuh siaping, mereka akan menemukan bahwa 36 meridian itu seperti 36 sungai yang mengalir deras. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menggemparkan. Saat ini, tiga meridian muncul, membentuk bentuk segitiga. Mereka saling mendukung, saling melengkapi, membentuk resonansi samar dengan yuan sejati, menyebabkan tubuhnya bergetar. 499 Saat tiga meridian terbentuk, gambar gagak emas neraka muncul di atas kepala siaping. Ini adalah ilusi yang terbentuk dari kondensasi api merah tua. Setiap bulu di atasnya terkondensasi dari api. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan teriakan nyaring yang menyebar ke segala arah. Aura yang begitu menakutkan berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang mulia, tak terduga, kacau, primitif, dan aura lainnya. Makhluk hidup manapun yang melihat ini akan berlutut, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika kultivasi Qigong seseorang mencapai puncaknya. Inilah waktunya. Siaping segera mengetahui bahwa pada saat ini, apakah itu kekuatan mentalnya atau energi yuan sejati di tubuhnya, mereka telah mencapai puncak dari wilayahnya saat ini. Dia sudah mempunyai kesempatan untuk menerobos. Kesuksesan itu seolah datang secara alami. Dong. Dengan sedikit gerakan kekuatan mentalnya, meridian ke-37 segera terhubung. Semua hambatannya sama lemahnya dengan tahu, tidak mampu menahan yuan sejati di tubuhnya. Master Bella Diri Lapisan Keempat Saat meridian ke-37 terhubung, Siaping segera tahu bahwa ia telah maju ke ranah Master Bella Diri Lapis Keempat. Ini adalah ranah Master Bella Diri tingkat menengah. Entah itu yuan sejati atau kekuatan fisik, keduanya meningkat pesat saat ini. Tubuhnya juga telah ditempa selangkah lebih maju, menjadi sangat kuat. Kristal emas di kedalaman pikirannya juga meleleh, terus memperkuat kekuatan mentalnya. Itu meluas hingga kekejauhan, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Ini adalah ranah Master Bella Diri Lapis Keempat, ranah Master Bella Diri tingkat menengah. Siaping mengepalkan tangannya, dia mengedarkan kekuatan mentalnya dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia merasa meridiannya tampaknya memiliki kekuatan lebih dari dua kali lipat. Mereka sangat tangguh, dan masing-masing telah berkembang hingga tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan setelah ditempa oleh yuan sejati berkali-kali, meridiannya tetap sekuat kulit sapi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setiap meridiannya telah berubah menjadi merah tua pada saat ini, mengandung aura iblis dari neraka. Seolah-olah makman neraka mengalir di sekitar meridiannya. Yuan sejati bahkan sepertinya telah menyatu dengan darahnya, mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas. Legenda mengatakan bahwa ketika budidaya bela diri seseorang mencapai tingkat yang tak terbayangkan, kigong seniman bela diri dan setiap sel di tubuhnya akan menyatu menjadi satu. Saat ini, setiap sel dalam tubuh adalah tubuh utama. Bahkan jika kepala seseorang dipenggal, dipotong-potong, atau bahkan dihancurkan, sel-sel yang tersisa dapat beregenerasi dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tubuh abadi yang sebenarnya. Namun, alam semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang raja pun tidak dapat mencapainya. Ini adalah kemampuan ilahi yang mendekati kemampuan dewa. Namun, meskipun siaping jauh berbeda dari dunia itu, dia sudah menunjukkan tanda-tanda evolusi ke arah itu. Jika seorang raja melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat ketakutan. Namun, ini normal, karena gagak emas neraka dan phoenix abadi memiliki karakteristik yang sama. Mereka memiliki kemampuan untuk bangkit dari abu api. Ini adalah kekuatan yang ada di dalam garis keturunan mereka. Selama siaping terus menyempurnakan sel gagak emas, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi seperti gagak emas, yang memiliki segala macam kemampuan luar biasa. Bukan tidak mungkin baginya untuk memiliki tubuh abadi. Membunuh. Siaping tiba-tiba berdiri dari tanah, maju selangkah, dan meninju. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura mengerikan segera meletus. Aliran udara dalam radius 2 hingga 3 km diaduk oleh auranya. Angin dan awan berubah, seolah-olah menjadi pusat badai. Pukulan seperti itu meledak di udara, dan pintu besi ruang pelatihan hancur berkeping-keping. Bahkan memanjang hingga ratusan meter hingga ke tengah halaman. Di sana berdiri sebuah taman batu yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu sangat sulit dan megah. Namun, saat pukulannya meledak, taman batu besar itu dikelilingi oleh angin kencang. Seluruh taman batu itu langsung hancur berkeping-keping, dan beberapa bebatuan bahkan diledakkan menjadi bubuk. Angin kencang juga menciptakan jurang yang dalam di permukaan tanah, membentang hingga ratusan meter. Seolah-olah seseorang menggunakan ekskavator untuk menggali terowongan. Sangat mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari Master Beladiri Lapis Keempat. Itu kekuatan yang cukup bagus. Siaping sangat puas. Kekuatan pukulan ringan tadi jauh lebih kejam dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Setelah maju ke Master Beladiri Lapis Keempat, kekuatannya meningkat pesat. Benar? Aku bertanya-tanya seberapa besar kebencian yang ku dapat akhir-akhir ini. Siaping tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari terakhir, berencana untuk menerobos ke Master Beladiri Lapis Keempat. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, sistem mengatakan, Selamat kepada tuan rumah. Beberapa siswa elit telah mengembangkan kebencian yang besar terhadap Anda. Kali ini, Anda telah memperoleh total 1,5 juta poin kebencian. 1,5 juta poin kebencian. Siaping mengangkat alisnya. Meskipun poin kebencian ini tidak terlalu banyak, jumlahnya masih cukup besar setelah terakumulasi dalam waktu yang lama. Dan kali ini, dia tidak hanya mendapatkan poin kebencian, tetapi dia juga menerima 8 ribu batu energi dari C.E.H.O. dan yang lainnya. Semuanya dikirim ke vilanya melalui kurir keesokan harinya. Sepertinya aku sudah memiliki banyak sumber daya. Dengan batu energi ini dan pil naga darah yang diberikan oleh penguasa kota-kota Desolation Barat, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke Master Beladiri Lapis Kelima. Namun, Siaping baru saja dipromosikan menjadi Master Beladiri. Dia harus melakukan konsolidasi untuk jangka waktu tertentu sebelum dia dapat membuat terobosan. Dingdong gelombang-gelombang. Saat ini, pemberitahuan terdengar di komunikator Siaping. Sepertinya ada beberapa panggilan tidak terjawab dalam beberapa hari terakhir. Hmm, itu Liang Kuan, Direktur Cabang Perusahaan Raksasa di Universitas Yan Huang. Beberapa panggilan tidak terjawab semuanya dari dia. Mungkinkah semua barang curian sudah terjual? Mata Siaping berbinar. Selama pengasingannya selama beberapa hari, dia juga telah menyerahkan semua barang curian yang dia peroleh dari bandit pengejar angin dan gengnya kepada perusahaan raksasa untuk dijual. Jika itu adalah perusahaan biasa, pasti tidak akan mampu memakan properti sebesar itu. Namun, ini adalah perusahaan raksasa, salah satu dari tiga raksasa di alam cloud. Properti ini hanya sejumlah kecil. Terlebih lagi, sebagai anggota resmi perusahaan raksasa, perusahaan raksasa tidak akan menyelidiki dari mana asalnya. Mereka hanya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menjualnya dan mencoba yang terbaik untuk memastikan kepentingan Siaping. Inilah salah satu keuntungan menjadi anggota perusahaan raksasa. Kalau tidak, bahkan jika orang biasa memperoleh harta karun seperti itu, mereka tidak akan bisa menjual barang-barang ini. Jika mereka dijual ke perusahaan biasa dan dilihat oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, mungkin saja mereka akan membunuh dan mencuri harta karun tersebut. Itu sangat berbahaya. Sekalipun mereka tidak dibunuh dan dirampok, mereka tetap akan ditipu untuk mendapatkan sejumlah besar uang. 500. Ding. Ding. Segera, proyeksi virtual muncul. Seorang pria parubaya gemuk dengan setelan krem muncul di depan Siaping. Dia tampak seperti Buddha Maitreya dan sangat ramah. Ini adalah Liang Kuan, manajer perusahaan raksasa cabang Universitas Yan Huang. Meskipun dia terlihat baik dan tidak berbahaya sekarang, dia adalah seorang ahli di puncak alam kekuatan besar. Banyak orang telah dikalahkan olehnya, yang membuat orang gemetar ketakutan. Siaw Sia, pengasinganmu akhirnya berakhir. Aku kesulitan mencarimu. Saat ini, Liang Kuan, yang menakutkan di dunia luar, sangat bersahabat dengan Siaping. Rasanya seperti angin musim semi. Hah, tidak mungkin. Kultifasi Anda telah mencapai langit keempat dari alam master bela diri. Kecepatan kultifasi Anda terlalu cepat. Obat apa yang kamu minum? Mata Liang Kuan sangat tajam. Bahkan melalui proyeksi virtual, dia dapat melihat bahwa Siaping telah membuat kemajuan besar. Namun, setelah melihatnya, dia tercengang. Kecepatan kultifasi Siaping terlalu tidak normal. Dia baru saja mencapai alam master bela diri belum lama ini, tetapi sekarang dia telah mencapai langit keempat dari alam master bela diri. Ini sudah menjadi ranah master bela diri tingkat menengah. Bahkan di antara banyak siswa elit, ini adalah landasan kekuatan tempur. Tidak apa-apa. Siaping berkata dengan rendah hati, tingkat kekuatan ini masih jauh dari cukup untuk memenangkan pertarungan jenius. Kamu masih ingin memenangkan pertarungan jenius dalam tiga bulan? Mulut Liang Kuan bergerak-gerak. Dia merasa telah meremehkan ambisi Siaping. Dia baru saja menjadi siswa elit, tetapi dia ingin bersaing dengan para jenius yang pernah menjadi siswa elit entah sudah berapa tahun. Jika ada siswa lain yang mengatakan ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun, orang di depannya ini hampir mengobarkan perang antara ras iblis dan ras manusia. Dia telah menjadi master bela diri tidak lama setelah memasuki Universitas Yan Huang. Kata-kata orang seperti itu tidak bisa diabaikan. Sebenarnya itu bukan tidak mungkin. Mata Liang Kuan berbinar. Jika kamu bisa mencapai langit ke tujuh alam master bela diri dalam tiga bulan, kamu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat dalam pertarungan jenius. Apakah kamu punya cara? Siaping tergoda. Liang Kuan menatap Siaping dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak salah, Anda harus mengembangkan metode budidaya atribut api. Ya, Siaping mengangguk. Seni abadi yang murni memang merupakan teknik budidaya atribut api yang kuat. Liang Kuan melanjutkan, teknik tipe api sangatlah yang dan pantang menyerah, serta memiliki kekuatan tak terbatas. Namun, seperti kata pepatah, yin yang menyendiri tidak dapat tumbuh, yang yang menyendiri tidak dapat melahirkan. Jika Anda dapat menemukan harta karun jenis yin yang dapat menetralisir seni energi api Anda, maka Anda akan dapat melengkapi yin dan yang, dan memadukan api dan air bersama-sama. Dengan itu, seni energi dan basis budidaya Anda akan berkembang pesat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, di hutan liar yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari Universitas Yan Huang, ada sebuah tempat bernama kolam bulan dingin. Ada banyak rumput bulan air yang tumbuh di sana. Rumput bulan air ini menyerap esensi bulan dan energi dingin dari kolam dalam untuk tumbuh. Setelah menyerap esensi bulan, mereka mengandung energi bulan yang sangat murni. Jika kamu bisa menemukan rumput bulan air dan menjadikannya pil obat, maka gunakan seni energimu untuk mengasimilasinya. Kamu akan bisa menggabungkan api dan air, dan matahari dan bulan hidup berdampingan. Itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya Anda. Sebagai seorang ahli di puncak alam Grandmaster, dia sangat berpengetahuan dan berpengalaman dalam seni bela diri. Oleh karena itu, dia dapat mengetahui kecepatan kultifasi siaping sekaligus, yang bisa dikatakan tepat sasaran. Hanya bisa dikatakan bahwa budidaya seni bela diri seorang pejuang Grandmaster Rilem tidak dapat diduga. Hutan liar, kolam bulan dingin. Siaping tahu bahwa apa yang disebut hutan liar adalah hutan purba yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari Universitas Yanhuang. Itu mencakup area yang luas, dan diameternya saja sudah mencapai puluhan juta kilometer. Itu adalah pegunungan yang terus-menerus, dan di kedalaman hutan hidup banyak binatang buas dan binatang iblis. Masing-masing sangat menakutkan, dan bahkan manusia tidak dapat menempati hutan purba ini. Namun, ia harus mengakui bahwa hutan liar ini memiliki banyak harta karun, dan banyak manusia yang pergi ke hutan ini untuk berpetualang. Beberapa orang bisa menjadi kaya dalam semalam dan mendapatkan harta karun, tetapi lebih banyak orang menjadi tulang putih dan terkubur seluruhnya di hutan purba ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun, jika Cold Moon Pond benar-benar memiliki obat roh seperti Water Moon Grass, maka dia harus pergi ke sana kali ini. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan basis budidayanya dengan cepat. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Liang Kuan memperingatkan, karena rumput bulan air sangat berharga, dan masing-masing rumput sangat berharga. Khusus untuk ras iblis, ini juga merupakan obat roh yang langka. Oleh karena itu, kolam bulan dingin telah ditempati oleh Raja Naga Banjir Perak dari 72 Gua. Seluruh kolam bulan dingin dipenuhi dengan bawahannya, ular embun beku perak. Binatang iblis ini sangat kejam, dan mereka membunuh dimanapun mereka berada. Pergi. Tentu saja, Raja Naga Banjir Perak sering mengasingkan diri di kedalaman kolam bulan dingin untuk bercocok tanam. Jika tidak ada yang besar, dia tidak akan keluar. Bahaya yang akan kamu hadapi biasanya adalah ular beku perak itu. Namun meski begitu, Silver Frost Snakes ini tidak mudah untuk dihadapi. Mereka sangat cepat, seperti sinar cahaya perak, dan dapat mengeluarkan udara dingin, langsung membekukan musuh. Terlebih lagi, mereka sangat beracun. Sekali digigit, dan tanpa penyelamatan tepat waktu, Anda akan jatuh ke tanah dan mati dalam 3 detik. Hal yang paling menakutkan adalah jumlahnya sangat banyak. Setidaknya ada ratusan ribu, bahkan jutaan. Jika mereka berkumpul bersama, itu tidak lain adalah bencana alam. Kemana pun mereka pergi, sehelai rumput pun tidak tumbuh. Ekspresinya serius. Dalam perang antara ras manusia dan ras iblis, ular beku perak ini pindah dan dengan mudah membantai beberapa kota manusia. Bahkan senjata berteknologi tinggi pun tidak dapat memusnahkan mereka. Ketika ular beku perak ini keluar dari guanya, itu juga dikenal sebagai bencana ular. Saya mengerti. Siaping mengangguk. Melihat Siaping memahami bahayanya, Liang Kuan tidak melanjutkan berbicara. Dia mengubah topik pembicaraan. Oh iya, barang-barang yang kamu bawa tadi, serahkan ke perusahaan raksasa untuk dijual. Karena semua barang ini adalah barang terlaris, sangat mudah untuk menjualnya. Kali ini, Anda memperoleh total 150 miliar koin federal. Ini bisa dianggap sebagai kekayaan yang sangat besar. Berbicara sampai di sini, nadanya dipenuhi rasa iri. Untuk mendapatkan 180 miliar koin federal sekaligus, bahkan jika dia berada di alam Grandmaster, jika dia ingin mendapatkan uang sebanyak ini, dia harus menghabiskan banyak waktu. Ini hanyalah menjadi kaya dalam semalam. Namun, dia tidak mau menanyakan dari mana barang tersebut berasal. Lagi pula, setiap anggota resmi perusahaan raksasa pasti memiliki rahasianya masing-masing, dan dia tidak bisa menyelidikinya terlalu dalam. 180 miliar koin federal. Mendengar nomor ini, Siaping pun menghirup udara dingin. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia telah memperoleh banyak harta, dia tidak menyangka akan mendapatkan 180 miliar koin federal. Ini adalah angka yang luar biasa, dan juga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Ini juga sangat normal. Lagi pula, dia hanya membuat perkiraan sederhana sebelumnya, dan dia telah meremehkan nilai banyak item. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!